Sahabat gantilah doamu dengan doa terbaik ini Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama anda Mau digital book rahasia magnet uang Lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 0811 25 73 x 58 Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya salam dan salam berlimpah Sahabat kali ini saya bahas tema terkait dengan doa ya Nah begitu banyak orang yang setiap harinya akan berdoa Bahkan tanpa anda sadari Anda tidak harus berucap atau menengadahkan tangan seperti ini pun Itu sejatinya pikiran anda, perasaan anda itu memancarkan doa dalam kehidupan anda Nah tetapi yang jelas adalah Begitu banyak orang berdoa dan ingin berharap doanya terkabul Karena kebanyakan orang itu berdoa dengan Ya Allah aku ingin Ya Allah Ya Allah aku berharap Ya Allah Ya Allah aku punya keinginan Ya Allah dan sebagainya dan sebagainya Itu tidak salah Ya dan setiap orang itu punya caranya masing-masing Hanya saja yang menjadi persoalan adalah Ketika anda berdoa dengan cara Ya Allah aku ingin Ya Allah Coba anda cek Jika anda berdoa dengan cara ingin, berharap, berkeinginan dan sebagainya Apakah anda semakin menderita dengan doa anda Sehingga anda menanti-nanti doa anda segera terkabul Sehingga anda menunggu doa anda di ijabah Dan dalam penantian itu Dalam penungguan itu Anda semakin menderita saham Nah Sering kali saya sampaikan bahwa pada dasarnya doa itu adalah berserah Doa itu adalah menyerahkan persoalan kita Apapun yang kita alami saat ini kepada Allah Kepada Tuhan Jika mungkin selama ini anda berdoa dengan Aku ingin Ya Allah Aku berkeinginan Ya Allah Aku berharap Ya Allah Lalu batin anda merasakan penderitaan yang teramat Anda merasakan Apa ya Kesedihan Merasa Merasakan neraka dunia Maka anda perlu mengganti doa anda sahabat Sehingga anda Akan merasakan ketenangan, kedamaian Kesejahteraan dan sebagainya Nah Bagaimana cara doa Agar diri kita merasa damai Merasa bahagia dan terang dan sebagainya Doanya sebenarnya simpel Ketika anda berdoa Aku ingin Sehingga seolah-olah anda mengatur Tuhan Mengatur Allah Mengatur kehidupan anda dengan Keinginan anda yang terlalu Menggebu terlalu ambisi itu Maka gantilah doa begini Ya Allah Aku serahkan Semuanya Padamu Ya Tuhan Aku serahkan segalanya padamu Engkau lah yang Tahu terbaik Bagiku Dalam hidupku Nah ketika Anda Berlatih berdoa dengan Berserah total kepada Allah Maka anda sudah tidak ada lagi Ego Yang berkeinginan Ingin berharap Dan sebagainya Dan sebagainya Karena Anda berdoa dalam bentuk Kepasrahan Anda berdoa dalam bentuk Keberserahan Bahkan Ketika anda berdoa Dengan cara berserah Dengan cara berpasrah Keajaiban itu datang Sahabat Mungkin anda merasa Keajaiban yang Anda cari-cari itu Tidak datang Karena apa Gara-gara apa Gara-gara Anda terlalu tinggi Egonya Yaitu apa Aku ingin Aku berkeing Aku berharap Itu adalah Sebuah ego Yang Terus menerus Anda sirami Tetapi Anda tidak sadari Bahwa itu adalah ego anda Itu adalah nafsu anda Maka berlatihlah Untuk Mengikis ego anda Dengan cara apa Berlatih Berserah total Kepada Allah Kepada Tuhan Karena Sejatinya Hidup kita ini Adalah Bergantung pada Tuhan Bergantung pada Allah Kita tidak bisa mengatur-ngatur kehidupan kita Boleh anda berkeinginan Tetapi Ketika Keinginan anda Tidak anda Barengi dengan Keberserahan Maka yang terjadi adalah Keakuan anda semakin tinggi Ego anda semakin Menguat Alhasil apa Anda akan Menunggu Menanti Doa anda terkabul Yang sejatinya Anda tidak tahu Kapan doa itu terkabul Tetapi Ketika anda Doa dalam bentuk Kepasrahan Keberserahan Maka Anda sudah Tidak lagi Menanti Sudah tidak lagi Menunggu Kapan doa anda terkabul Kapan doa anda terwujud Dan Alhasil Apa Bisa saja Percepatan Doa anda akan Tercipta Sahabat Tetapi Yang jelas adalah Anda Jangan begini Saya doa berserah Agar doa saya terkabul Agar doa saya Terijabah dengan cepat Nah Kalau ada Benak anda Seperti itu Maka anda Tidak tulus Anda sedang Mengelabuhi Doa anda tersebut Padahal Doa itu adalah Apa yang anda Rasakan Jika anda Mencoba Mengelabuhi Doa anda Tetapi Rasa anda itu Berkebalikan Maka Rasa anda itulah Yang akan terkabul Sahabat Karena Rasa itu Tidak pernah bohong Sekali lagi Sahabat Berdoalah Dalam bentuk Kepasrahan Kita kepada Allah Berserah total Pada Tuhan Berlatih Agar diri kita Bisa lebih Tenang Lebih damai Lebih Bahagia Bukan Keakuan Yang kita Sirami Bukan ego Yang terus Kita kuatkan Tetapi Bentuk Kepasrahan Total kita Kepada Tuhan Yang perlu kita Latih Yang perlu kita Pupuk Karena Sejatinya Hidup Semakin Bertumbuh Maka Kita perlu Semakin Berlatih Untuk Melepas Kemelekatan Dalam kehidupan Kita Itu saja yang saya Sampaikan pada Kesempatan kali ini Saya doakan Agar hidup anda Berlimpah Agar anda Dimulakan segala Hati-hati Urusan anda Saya salam Terima kasih Dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati